uang penjualan dengan tujuan untuk meng-input transaksi penjualan barang sebelumnya anda buat terlebih dahulu table, anda klik menu tab create ya kemudian pilih table design pada group tables pada field name anda ketikan id jual enter untuk data tipe anda pilih number sedangkan versusnya biarkan saja untuk id jual akan dijadikan sebagai penghubung nantinya untuk itu anda beri primary key lanjutkan untuk membuat fit berikutnya yaitu tgl jual enter pada data tipe nya anda pilih date time untuk format nya anda pilih yang short date kemudian pada default value anda ketik sama dengan date buka kurung tetep kurung enter nah berikut adalah dengan tujuan agar ketika table tersebut dijalankan maka secara otomatis tanggal jual terisi tanggal hari ini tanggal di komputer oke lanjutkan field berikutnya yaitu nomor jual enter untuk data tipe nya text pada file size nya anda ketik 20 oke berikutnya kode pel yaitu kode pelanggan nah pada data tipe nya anda pilih yang look up wizard karena kita akan membuat seperti combo box sehingga untuk menampilkan isi dari kode pel yang sudah anda input sebelumnya untuk itu anda pilih yang I1 di look up klik tombol next kemudian anda cari table pelanggan klik tombol next kemudian pilih kode pel anda klik tanda panah satu arah kanan kemudian pilih nama pel tanda panah satu arah kanan klik tombol next untuk lanjutkan kemudian pada ascending pilih kode pel klik tombol next lagi nah pada head key anda hilangkan tanda checklist ya boleh anda tarik gabarkan klik tombol next lagi next dan finish ada konfirmasi penyimpanan anda jawab yes pada table 1 anda ketik tbl jual hd hider jika sudah klik tombol ok ada konfirmasi ok aja dan ok lagi oke klik selanjutnya anda masukkan footname yaitu status byr status byr ya status byr atau bayar pada data tipenya anda pilih look up wizard juga karena kita akan menentukan pada status bayar ada nanti tunai dan kredit maka anda pilih yang I will type in the values karena kita akan membuat nilai sendiri pada call 1 anda ketik tunai nah kemudian pada call 2 anda ketik credit jika sudah klik tombol next kemudian klik tombol finish ya untuk file size nya bisa anda ganti disini 10 oke lanjutkan kemudian fit jthtempo ya untuk data tipenya tentu kalau tanggal adalah date temp data tempo pada format set ya formatnya anda pilih yang short date kemudian karena jatuh tempo akan diketik manual nanti maka input mask nya anda bisa buat juga klik tombol titik 3 ada konfirmasi penyimpanan table jawab yes tunggu sebentar nah berikutnya ditampilkan anda pilih yang short date langsung klik tombol finish oke untuk default value anda isi juga ketik sama dengan date buka kurung tetap kurung enter nah berikut kemudian lanjutkan untuk cut jual ya cut jual pada data tipenya sudah benar text untuk file size nya sudah benar 255 ya biarkan saja atau anda bisa isi sesuai kebutuhan anda lanjutkan fit berikutnya yaitu total jual enter untuk data tipenya anda pilih yang number untuk file size nya anda isi double kemudian pada formatnya anda ketik pagar titik pagar 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 pada default value anda isi 0 oke fit berikutnya discount untuk data tipenya anda pilih yang number file size nya anda pilih double kemudian formatnya anda pilih untuk discount ingat masih menggunakan 20,30 maka anda pilih yang fixed ya untuk default value nya anda ketik 0 selanjutnya total discount ya untuk data tipenya anda pilih number kemudian pada file size nya anda pilih yang double formatnya karena total maka rupiah pagar titik pagar 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 kemudian pada default value nya anda ketik 0 oke lanjutkan fit berikutnya yaitu pajak nah ini persis sekali dengan tbl beli hd ya sama untuk pajak anda pilih yang number kemudian untuk file size nya anda pilih yang double formatnya anda pilih yang fixed kemudian default value nya anda ketik 0 lanjutkan total pajak ya untuk data tipenya anda pilih yang number kemudian pada file size nya anda pilih yang double formatnya pagar titik pagar 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 di portfolio jangan lupa anda ketik 0 oke fit berikutnya yaitu total akhir oke untuk data tipenya anda pilih yang number file size nya anda isi dengan double formatnya kan rupiah pagar titik pagar 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 di portfolio nya anda ketik 0 lanjutkan fit berikutnya yaitu bayar kemudian pada data tipenya anda pilih number file size anda isi double formatnya pagar titik pagar 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 di portfolio anda ketik 0 terakhir sisa untuk data tipenya pilih number file size nya anda pilih double formatnya anda pilih eh sorry anda ketik pagar titik pagar 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 karena rupiah untuk evil value anda ketik 0 nah berikut adalah fit pada tbljualhd jika sudah langsung aja anda simpan klik save ya kemudian tutup close tbljualhd lanjutkan untuk membuat table tbljualdt anda klik menutup table design lagi pada group tables kemudian pada field name ada isi id jual data tipe anda ganti menjadi number sama karena ini yang akan direlasikan dengan table jual hd nanti kemudian 0 jual untuk data tipenya teks file size nya ganti menjadi 10 eh sorry 20 harus sama selanjutnya 0 baris ya untuk data tipenya anda pilih number sedangkan file size nya biarkan saja kemudian berikutnya kode brg untuk data tipenya pilih teks ya eh sorry disini anda pilih yang look up izat karena kita akan mengambil nilai dari tbl master nya nanti menampilkan daftar item barang klik look up izat kemudian option nya pilih yang i want the look up izat klik tombol next disini anda pilih tbl master sudah klik tombol next nah anda hanya menampilkan dua saja ya lebih juga gak apa-apa tapi kita ambil dulu yang kode brg kemudian nama brg klik tombol tanda panah kanan setarah jika sudah klik tombol next pada ascending anda pilih yang kode brg next lagi nah pada head key anda hilangkan tanda checklist nya agar kode barang kode brg ditampilkan kemudian untuk nama barang bisa anda tarik lebih memanjang untuk mencukupkan isinya ya jika sudah klik tombol next next lagi dan finish ada konfirmasi penyimpanan yes disini anda tinggal ketik tbl jual dt jika sudah klik tombol ok ada konfirmasi untuk membuat primary key disini anda tidak usah membuat primary key karena sudah ada pada tbl jual hd anda jawab no saja konfirmasi ok lagi dan ok lagi oke selanjutnya udah buat quantity jual kty jual kty jual untuk data tipenya tentu number untuk file size anda ganti menjadi double untuk formatnya biarkan saja nah yang anda isi default value 0 oke kemudian potongan nah untuk data tipe potongan itu diskon sama dengan diskon anda pilih number file size formatnya anda pilih yang double kemudian formatnya anda pilih fixed di portfolio jangan lupa anda ketik 0 kemudian lanjutkan untuk fit berikutnya harga pot kemudian data tipenya anda pilih yang number kemudian file size anda pilih yang double karena potongan harga rupiah maka pagar titik pagar pagar pada default value anda ketik 0 selanjutnya jumlah data tipe anda pilih number kemudian pada file size anda ganti menjadi double formatnya pagar titik pagar pagar default 0 oke ya baiklah jika sudah tidak ada field time lagi ya sampai disini aja anda klik tombol shift simpan kemudian tutup table jual dt setelah anda membuat table kita akan membuat query sama juga dengan pembelian langsung saja anda klik menutup create kemudian kita pilih query design pada group queries apa aja table yang harus kita tampilkan yang pertama adalah tbl jual hd anda klik tbl jual hd kemudian klik tombol add dan pasangannya adalah kode pel maka disini harus anda pilih tbl pelanggan berhubungan dengan pelanggan kemudian klik tombol add kemudian klik tombol close ya sekarang anda masukkan field feed nya pertama anda double klik id jual tanggal jual nomor jual kode pel nah sedangkan nama pel harus dari tbl pelanggan karena akan mengambil nilainya langsung anda geser setelah nama pel langsung masukkan status byr cth tempo ket jual total jual diskon total diskon kita geser lagi kemudian pajak total pajak total akhir bayar sisa nah berikut adalah isi feed yang harus dimasukkan oke jika sudah langsung saja anda shift anda klik save simpan pada query 1 anda ganti menjadi q r y jual hd ya query jual header klik tombol ok untuk menyimpan langsung saja anda close karena sudah selesai tutup lanjutkan untuk membuat query jual dt anda klik menutup create lagi pilih query design view pada group queries ya kemudian anda pilih yang tbl jual dt sekarang jika sudah anda klik tombol add pasangan tbl jual dt disini ada kode brg maka disini harus anda pilih tbl master berhubungan dengan data barang anda klik tombol add jika sudah klik tombol close anda boleh tarik sekarang anda masukkan feed feed nya ya feed pertama id jual anda double klik nomor jual nomor baris kode brg sedangkan nama barang dari tbl master nah kemudian feed berikutnya adalah harga jual karena berhubungan dengan penjualan maka yang dimasukkan harga jual tapi kalau yang pembelian berarti harga beli harga jual anda masukkan double klik kemudian kita geser lalu kita masukkan quantity jual double klik potongan harga potongan jumlah ya berikut adalah feed nya baiklah jika sudah anda klik tombol shift simpan ya pada query 6 anda ganti menjadi kry kry jual dt detail jika sudah klik tombol ok nah berikut adalah query jual dt sekarang anda tutup close query jual dt berikutnya kita akan membuat relationship ya untuk tbl jual hd dan tbl jual dt agar semuanya terupdate langsung saja anda klik menutup database tool klik relationship ya pada group relation nah disini langsung anda buat klik show table untuk menampilkan table yang akan direlasikan anda pilih tbl jual hd kemudian klik tombol add pilih lagi tbl jual dt kemudian klik tombol add nah jika anda lihat disini belum ada ya tbl hutang nah ini tbl hutang kita relasinya kita atur juga supaya nanti update kalau misalkan terhapus terhapus semua anda klik tbl hutang hd kemudian klik lagi tbl hutang dt klik tombol add close jika sudah tidak ada lagi nah nanti kita akan lanjutkan berikutnya nah ini ternyata ini belum ya gak apa-apa kita tambahkan saja disini yang penting nanti anda ingat ya id hutang pasangannya dengan id hutang ada konformasi ya anda kasih centang 3 buah option ini juga sudah klik tombol create ya sehingga terbentuk nah begitu juga untuk ya kalau ini sistem dari sistem nah ini biar aja untuk yang tbl jual ya tbl jual hd anda ya arahkan ke id jual di tbl jual dt karena fit yang sama akan membentuk relasi nah disini id jual id jual anda beri tanya checklist ketiga opsi tersebut update untuk mengupdate delete untuk menghapus klik tombol create nah jika sudah anda membuat relationship klik tombol shift sepan kemudian close disini menutup jendela relationship oke anda sudah berhasil membuat query dan relasi sekarang langsung saja kita buat form nah untuk form penjualan ternyata sama modelnya dengan form pembelian jika anda lihat klik kanan pada form beli beli design view ya tampilannya sama persis begini bentuknya jadi anda tidak perlu repot-repot lagi membuat dari awal tinggal copy ya tinggal copy paste baiklah anda lihat untuk form beli disini pasangannya adalah frm beli sama query beli dt ya anda bisa lihat active fun jendela praktis nah ini adalah query beli dt jadi pasangannya nanti anda yang anda copy adalah frm beli sama query beli dt oke langsung saja anda tutup frm beli langsung anda copy klik kanan pilih frm beli pilih copy klik kanan lagi pada frm beli pilih paste ada konfirmasi anda ketik frm jual jika sudah klik tombol ok nah ini frm jual sudah berhasil anda buat selanjutnya yang harus anda copy adalah key area beli dt subform anda tinggal klik key beli dt pilih copy klik kanan lagi pilih paste pada konfirmasi disini ada copy off anda hapus ya copy off hilangkan nah query beli anda ganti menjadi query jual karena ini adalah penjualan klik tombol ok jika sudah oke anda sudah berhasil membuat key area jual dt sekarang tinggal desain yang query jual dt subform terlebih dahulu klik kanan pilih design view ya jika anda lihat klik pada kotak penggaris bar atau disini pilih form disini data record source nya dari query beli dt nah kita akan ganti menjadi query jual dt langsung saja anda klik tombol titik tiga oke sekarang untuk query beli dt anda klik kanan pada query beli dt pilih remove hapus saja karena tidak diperlukan anda klik minus what table kemudian pilih query disini sudah ada query jual dt anda cari query jual dt nah jika sudah ditemukan klik tombol add kemudian close ya berikut adalah fit pada query jual dt sekarang anda masukkan semua query tersebut caranya double klik ed jual nomor jual nomor baris kode brg nama brg ada double klik quantity jual potongan harga plot jumlah nah berikut adalah fit pada query jual dt subform ya baik jika sudah anda klik tombol shift untuk penyimpan kemudian tutup disini ada close query jual dt subform nah sekarang setelah disini sudah pada record source sudah berganti menjadi query jual dt maka pada fit ada beberapa text block disini atau fit yang harus anda ganti disini sudah ada tanda hijau artinya tidak dikenalin untuk itu harga beli anda harus ganti menjadi harga jual karena disini adalah query jual dt yang digunakan anda klik pada control source klik tanda panah kebawah pilih yang harga jual kemudian sudah terblok tinggal klik kanan pilih copy karena name harus sama dengan namanya dengan control source oke kemudian yang kedua adalah ktj beli anda pilih pada control source di baris eh pada tab jendela property set ganti disini menjadi ktj jual ktj jual kemudian klik kanan lagi pilih copy sort pada name nya harus sama klik kanan pilih paste anda juga bisa mengetik nah untuk feed berikutnya atau text block berikutnya tidak ada sudah sama namun kita harus menyesuaikan kode program nya oke kode program pertama yang harus kita edit anda klik pada kotak penggaris pelar disini ya yang hitam ini kemudian klik tab event disini ada on current anda klik current kemudian klik tombol titik titik 3 ya kita akan tinggal mendesain ulang mengganti feed feed yang diperlukan saja jadi tidak perlu menggantikan kode program lagi kan nah disini X sama dengan Dmax nomor baris TBL beli nah tinggal ini aja ganti TBL jual DT sesuai dengan yang sudah anda buat TBL jual DT ID beli kan tidak ada kita ganti menjadi ID jual karena penjualan kemudian form FRM beli nanti kita akan buat FRM jual tadi kan anda sudah meng-copy FRM jual makanya ketik FRM jual sesuai dengan penjualan nah kode berdasarkan ID jual oke kemudian selanjutnya disini untuk potongan disini potongan masih posisinya udah ada jadi tidak silakan untuk potongan harga pot sini harga pot.value harga potongan sama dengan harga beli ini harga beli anda ganti menjadi harga jual harga jual dikali quantity beli anda ganti menjadi quantity jual karena penjualan titik value dikali potongan dibagi 100 sudah benar kemudian nilai jumlah sama dengan nilai quantity beli ini salah kita ganti titik value dikali dengan harga jual harga beli dikurangin harga pot ya berikut adalah nah untuk penjelasan anda bisa ganti ya tapi yang jelas anda ngerti maksudnya kan oke jadi gak ada lagi harga beli kalau di penjualan baiklah nah sekarang untuk yang quantity beli disini jika anda lihat general artinya tidak dikenalin maka anda copy saja atau anda cut sorot tinggal cut karena yang ada adalah quantity jual bukan quantity beli anda pilih yang quantity jual nah pada quantity jual sini anda pilih yang lost focus nah sini lost focus jika sudah klik paste nah berikut sini kalau perlu kolomnya pertujuan may jumlah titik value nilai jumlah sama dengan quantity beli anda ganti menjadi quantity jual dikali harga beli harga beli diganti menjadi harga jual dikurangi harga pot sudah benar berarti keterangannya juga anda boleh ganti intinya kalau penjualan berarti semua berhubungan dengan jual oke baik nah untuk kode program bisa anda cek coba ada kesalahan atau tidak anda klik the book pilih compile oke tidak ada kesalahan berarti kode program sudah benar sekarang anda tinggal tutup jendela microsoft visual basic jika anda lihat sekarang anda simpan save oke kemudian tutup query jual data subform nah sekarang kita akan edit frm jual lalu saja anda klik kanan pada frm jual pilih design view nah pertama kali yang harus anda lakukan anda harus mengganti subformnya anda klik pada subform subrepot klik menetap all pada source objectnya disini masih query beli dt untuk itu harus anda ganti menjadi form query jual ya query jual dt subform nah sehingga disini jika anda lihat adalah quantity quantity jual yang sudah anda edit tadi kemudian pada namenya juga sama namanya tinggal klik kanan klik copy kemudian block namenya klik kanan paste nah untuk link master feed sama link cheat feed ini akan tidak sesuai karena disini id beli padahal disini adalah id jual ya kan untuk itu harus anda ganti dulu disini klik kotak penggaris bar disini karena masih menggunakan query beli hd maka anda harus ganti disini menjadi query jual hd nah lihat query jual hd ya kan nah ini yang tanda hidup tidak dikenalin nanti akan kita ganti selanjutnya anda klik lagi pada subform subreport nah sekarang anda bisa ganti link masternya anda klik tombol titik titik 3 ada konfirmasi oke saja nah pada master linknya pertama yaitu id jual kan cheatnya anaknya ada id jual kemudian feed berikutnya pilih yang nomor jual karena sama disini juga ada nomor jual jika sudah klik tombol oke nah maka akan terbentuk link master berfungsi yang untuk jika diatas di update maka pada subform juga di update ini disini game master feednya oke baiklah jika sudah sekarang kita akan mengganti feed feednya disini adalah nomor nomor tran saksi ya nah untuk id beli langsung saja disini anda klik pada id beli dulu ganti menjadi id jual kemudian name nya juga sama klik kanan klik copy klik kanan sorot klik kanan pasta artinya kita copy kontor sos sama name harus sama yang kedua tanggal beli kita ganti menjadi tgl jual klik kanan beli copy sorot tgl beli klik kanan beli pasta oke kemudian kita geser ke kiri disini nomor beli anda harus ganti menjadi nomor jual anda pilih yang no jual klik kanan beli copy sorot klik kanan pasta kemudian pada kode sub harus anda ganti disini menjadi kode pel caranya bagaimana agar abad tidak ini anda klik saja pada kode pel disini ganti menjadi kode sub kode pel anda ganti menjadi kode pel kemudian klik kanan beli copy sorot name nya klik kanan paste nah pada kode pel disini tentu rekod source nya masih menggunakan yang dari tbl supplier bagaimana kita akan mengganti mengambil dari kode pel langsung saja anda klik tombol titik titik 3 nah disini yang diambil adalah tabel nya table supplier anda tinggal klik kanan pilih remove table ya kemudian sekarang anda klik sorot table anda cari tbl pelanggan karena tadi pelanggan klik tombol add jika sudah klik tombol close yang anda masukkan anda double klik kode pel anda double klik number pel nah khusus kode pel pada short pada bar short anda pilih yang ascending ya jika sudah klik tombol shift simpan sekarang klik tombol close tutup ya jika anda lihat sekarang untuk kode pel raw sourcenya sudah diambil dari kode pelanggan mudah kan tinggal anda ganti untuk status bayar sudah oke sama jatuh tempo juga sudah sama eh sini sorry untuk nama sub anda ganti nama sub jadi nama pol disini sudah ada kemudian klik kanan pilih copy sorot namenya klik kanan pilih pasta oke kemudian feed berikutnya keterangan beli pada control source anda yang ganti menjadi ke jual berhubungan dengan penjualan kemudian klik kanan pilih copy sorot klik kanan pasta oke selanjutnya disini ada juga yang belum terlihat kalau yang untuk fill diskon total diskon sudah sama untuk text 33 juga sudah sama hanya saja yang diambil disini bukan query beli tapi query jual karena berhubungan dengan jual untuk text jumlahnya sama karena disini rumusnya untuk yang kecil disini jika anda perhatikan lagi ya 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 nah disini masih txt jumlah ya kan sama dengan rumusnya disini yang diambil adalah txt jumlah karena tidak kita letak atik selanjutnya disini masih ada diskon sudah oke sama ya disini sudah sama ctrl source nya nah disini yang belum adalah total beli untuk anda coba cari total beli pada selection tipe di text block nya anda cari total beli nah disini ada total beli kan nah total beli di belakangnya text 33 akan ditimpa ya oke untuk ctrl source total beli kan tidak ada kita ganti menjadi total jual kemudian klik kanan pilih copy sorot namanya klik kanan pilih paste sama harus total jual juga nah jika sudah langsung kita ganti sekarang masuk ke rumus ya untuk rumus pertama anda klik pada ee text block discount klik menu tab event pilih last focus klik tombol titik-titik tiga nah disini jika anda lihat me total beli total beli sudah tidak ada tapi kita ganti menjadi total jual karena belum penjualan text 33 ada yang tadi kemudian me total discount nilai total discount sama dengan me total beli nah ini total beli juga kita harus ganti menjadi total jual dikali discount dibagi 100 oke kemudian total akhir sama dengan total beli ganti total jual dikurangi total discount sudah oke kemudian lanjutkan ya disini anda juga langsung bisa ngedit-ngedit aja sebenarnya ya tanpa harus kembali lagi ke form tinggal sesuaikan saja untuk ee biar burut itu setelah discount adalah pajak jika anda lihat untuk rumus pajak nah disini pajak total beli anda ganti menjadi total jual kemudian total jual sama dengan total sama dengan text 33 sudah benar total pajak sama dengan total beli anda ganti total jual dikali pajak dibagi 100 sudah oke nilai total akhir sama dengan total beli anda ganti nilai total jual dikurangi total discount ditambah total pajak kemudian setelah itu anda ganti untuk yang text bayar untuk pembayaran sama ya untuk bayar nilai sisa sama dengan nilai bayar dikurangi total akhir oke kemudian anda edit untuk tombol baru karena sudah tidak ada lagi langsung masuk ke tombol baru untuk tombol baru disini bukan kode sub tapi kode pel ya karena berhubungan dengan pelanggan jadi ketika tombol baru di klik maka 2 jam 2 go to record kosongkan record kemudian kode pel saya fokuskan kursor pada kode pelanggan merefresh berbaharui datanya kemudian pilih ya record open record set sini tabelnya bukan tbl beli tapi harus anda ganti menjadi tbl jual hd kemudian disini id beli anda harus ganti menjadi id jual karena tidak ada db sama nomer jual untuk jual berarti disini pj penjualan kalau pb pembelian kalau pj penjualan n id jual anda ganti disini id jual kemudian jika tidak selain itu ya id beli anda ganti id jual kemudian disini id beli juga anda ganti menjadi id jual nomer beli ganti nomer jual kemudian pb anda ganti menjadi pj id beli anda ganti menjadi id jual nah gampang kan tinggal anda edit yang beli-beli menjadi jual karena sama selanjutnya yaitu disini ada tombol cetak langsung saja anda ganti rpt jual jadi yang beli anda ganti jual selanjutnya untuk tombol edit diskon sudah oke cari jual bukan cari beli iya kemudian cari untuk tombol hapus jika tombol hapus di klik anda yakin ingin menghapus data nomer transaksi ini nomer beli anda ganti menjadi nomer dual yang ditampilkan nama sub anda ganti menjadi nama pel yang ditampilkan nama pelanggan oke tombol keluar sudah oke pajak sudah oke kemudian tombol simpan juga sudah oke nah baik sepertinya sudah benar semua jadi yang ada beli-belinya harus anda ganti menjadi jual ya coba sekarang kita klik debuk pilih compiler oke oke ternyata tidak ada kesalahan tidak ada informasi error jika sudah langsung tutup jendela microsoft visual basic jadi mudah kan untuk mengedit kode-kodenya anda tinggal ganti coba kita tutup property set anda tinggal ganti yang berhubungan dengan beli-beli ya bagaimana kita akan coba ya sebelumnya anda shift dulu simpan jika sudah langsung anda klik view pada groupview sehingga langsung dijalankan oke coba sekarang kita klik tombol baru apakah berfungsi ya nomor otomatis 1 nomor transaksi menjadi PJ001 penjualan 001 nah hanya saja disini supplier tadi harus anda ganti menjadi pelanggan ya nanti kita kita ganti gampang karena disini juga sudah menjadi pelanggan ya anda pilih misalkan disini P01 pelanggan 01 dengan nama CV Mandiri enter status bayarnya misalkan anda pilih yang tunai ya tanggal jatuh tempo tidak ada ya ada enter karena tunai kemudian untuk keterangan misalkan beli elektronik enter posisi kursor ada di kode barang anda pilih atau anda tekan F4 pada keyboard misalkan yang dibeli adalah laptop anda enter kuantiti yang dibeli 1 ada potongan tidak ada 0 enter saja enter lagi sehingga kode kursor posisi kursor ada di nomor baris 2 kemudian yang dibeli lagi adalah handphone PDA anda enter jumlah kuantitinya 1 ada potongan tidak ada 0 0 lagi oke sekarang jika tidak ada lagi lakukan pembayaran anda klik pada diskon disini anda memberikan diskon 10 anda ketik aja 10 jika sudah enter sehingga total disini total diskonnya menjadi 1.050.000 10% pajak tidak ada enter dan total subtotalnya menjadi 9.450.000 untuk pembayarannya pas anda melakukan pembayaran misalkan lunas 9.450.000 tuh enter sehingga sisanya tidak ada jika sudah anda klik tombol simpan ada konfirmasi penyempatan jawab yes oke kemudian jika anda klik tombol edit disini belum bisa masih error karena apa untuk form cari jual belum kita buat oke kemudian untuk tombol hapus sudah bisa digunakan nah disini sesuai anda yakin ingin menghapus nomor transaksi PG001 dengan nama supplier nama supplier anda ganti harusnya nama pelanggan nanti ya oke tinggal edit nama pelanggan CV mandiri jika anda hapus klik tombol ok jika tidak cancel untuk tombol cetak belum bisa karena RPT jual view report jual view belum kita buat klik tombol end oke sekarang kita keluar klik tombol keluar ada konfirmasi penyempatan jawab yes nah berikutnya kita desain ulang untuk FRM jual kita akan mengganti label sama kode program klik kanan pada FRM jual pilih desain view nah pada supplier sini harus anda ganti menjadi pelanggan oke kemudian untuk kode program di tombol hapus anda ya anda aktifkan jendela reporter set kemudian pada baris on klik anda klik klik tombol titik-titik ya nah disini nah disini adalah nomor transaksi disini nomor supplier arsana ganti menjadi pelanggan nah sehingga nanti namanya menjadi pelanggan jika sudah anda klik menu the book compiler ya tidak ada kesalahan ada tutup jendela microsoft official basic kemudian klik tombol shift pada FRM jual kemudian tutup oke sampai disini untuk membuat form FRM jual sudah selesai kita akan membuat form cari jual dan laporan terima kasih sudah menonton video saya bagi anda yang butuh kode program dari video tutorial tersebut silahkan email ke ahmad.muhlis2017 at gmail.com jangan lupa klik subscribe dan loncengnya untuk selalu mengikuti video-video terbaru dari saya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati